Kita ke kasus investasi Bodong, pemirsa hanya bermodalkan mulut manis seorang ibu rubat tangga di Bondowo, sejauh tibur, mampu menipu ratusan warga. Namun, sepelaku menjanjikan kerjasama investasi di bidang properti dengan keuntungan 20% dari modal awal. Sinta, terlihat biasa saja dari penampilannya. Tapi di balik kesederhanaannya, perempuan 32 tahun tersebut mampu menguntai kata-kata indah yang membuat ratusan orang rela menggelontorkan uang puluhan sampai ratusan juta rupiah kepadanya. Modusnya, ibu rumah tangga warga Taman Sari Kabupaten Bondowo tersebut menjanjikan kerjasama investasi di bidang properti dengan keuntungan 20% dari modal yang distorkan korban. Namun, berselang waktu, keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung didapat. Korban yang mulai curiga akhirnya melakukan kasus ini ke polisi. Setelah diselidiki, ternyata tersangka tidak memiliki perusahaan properti melainkan hanya sebuah toko karpen. Menawarkan ada investasi, dengan keuntungan setiap bulannya dia mendapatkan keuntungan 20% dari uang yang disetor kepada tersangka ini. Kemudian, satu kali, dua kali bagi hasil dibagikan, tapi setelah itu, sampai dengan jatuh tempo, uangnya macet dan tidak dibayarkan. Polisi mengamankan barang bukti dokumen dan surat perjanjian, kuitansi, serah terima uang, dan buku rekening atas nama korban maupun pelaku. Polisi masih mengembangkan kasus ini, guna mencari tahu aliran dana dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, Anyus memberitakan.